Intro Halo, Halo Football Lovers! Berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Liverpool ikutan berburu wonderkid Joe Neves. Dilansir dari Correo da Manhã, Manchester United, Chelsea, dan Paris Saint-Germain digabarkan meminati Joe Neves. Benfica diketahui telah menolak dua tawaran dengan angka tertinggi sebesar 51 juta pound sterling atau setara 1 triliun rupiah. Liverpool kini ikutan berburu Joe Neves. Neves bakal dilepas harga 100 juta pound sterling atau setara 2 triliun rupiah, mengingat kontraknya masih tersisa sampai musim panas 2028. Mehdi Taremi Resmi Jadi Pemain Baru Inter Milan Inter Milan resmi merekrut pemain baru ketiganya di bursa musim panas ini. Adalah penyerang internasional Iran Mehdi Taremi yang digayat dari Porto. Pesepak bola berusia 31 tahun itu menderat di Guisepe Meazza dengan status bebas transfer. Taremi sudah dikait-kaitkan dengan Nerazzurri setelah menolak memperpanjang kontraknya di Porto. Tidak ada tempat buat Kepa Ariza Balaga di Chelsea. Kepa Ariza Balaga tersisi dari Chelsea. Tidak ada lagi tempat buatnya. Manager baru Enzo Marezka lebih mempercayai Robert Sanchez dan Jorge Petrovic. The Blues dikabarkan siap menjual Kepa ke klub-klub Spanyol, termasuk menjual Kepa ke sesama tim-tim Liga Inggris. Harganya di pasaran ini cuma 10 juta euro, padahal dulu dibeli sebesar 80 juta euro. MU Makin Berasa Timnas Belanda Manchester United rasanya bagai timnas Belanda. Dilatih oleh pria Belanda, asisten-asisten barunya juga dari Belanda. Lalu para pemainnya akan mulai banyak pula Belanda. Nama-nama seperti Joshua Zikse, sang penyerang sayap yang sudah sepakat Colt Report, dan back dengan Manchester League yang segera dirampungkan. Rumor terbaru, MU dikabarkan turut meminati pemain muda Belanda, yakni Savi Simon. Argentina mengejar Triple Crown Argentina bisa jadi memiliki motivasi tambahan menata final Copa Amerika kali ini. Argentina tinggal selangkah dari menjadi tim Amerika Selatan pertama yang mengenangi Triple Crown alias tiga turnamen besar internasional beruntun. Akan tetapi, pelati Argentina Lionel Scaloni menegaskan bahwa Triple Crown bukan obsesi. Argentina hanya memikirkan untuk mengalahkan Kolombia. Final Euro dulu baru putuskan masa depan. Kontrak erat Southgate segera habis. Southgate menegaskan mustahil bagi dirinya untuk membuat keputusan terkait masa depannya jelang final Euro 2024. Secara emosional, mustahil bagi saya untuk membuat keputusan yang logis mengenai hal tersebut untuk sekarang. Karena fokus saya selama dua tahun ini adalah memenangi turnamen ini. Jatuh Southgate kepada Sky Sports. Morata belum enjoy banget di Euro 2024. Jelang laga final, Morata mengungkapkan perasaannya selama mengikuti Euro 2024. Penggawa Atletico Madrid ini mengaku belum enjoy karena timnya masih harus fokus pada satu pertandingan lagi. Sejujurnya tidak, belum menikmatinya. Anda harus memberi seluruh perhatian Anda pada banyak hal. Kata Morata dilansir dari Marka. Spanyol vs Inggris La Roja buru trofi juara dan dua rekor. Spanyol akan bertarung dengan Inggris demi mahkota juara Eropa. Ada pun dua rekor yang akan mengiringi Spanyol jika berhasil menjadi kampiun. Yang pertama, Spanyol bisa mengukuhkan diri sebagai pemenang gelar terbanyak di gelaran Euro. Satu rekor lainnya yaitu Spanyol akan menjadi tim pertama yang juara setelah memenangi masing-masing dari tujuh pertandingan di satu Piala Eropa. Satu keping penyempurna Harry Kane Gary Neville dan Wayne Rooney sepakat menyebut Harry Kane sebagai pemain terbaik tim nas Inggris saat ini. Andai jadi juara Euro 2024, sempurna sudah. Di Euro 2024 sejauh ini, Harry Kane sudah mengemas 3 gol dalam track perebutan gelar topscore. Harry Kane pun tidak tergantikan posisinya sebagai ujung tombak. Harry Kane mencari trofi pertamanya di final Euro 2024 Harry Kane akan memimpin tim nas Inggris di final Euro 2024. Ini merupakan kesempatan besar bagi Kane untuk mendapatkan trofi pertamanya. Karena itu, striker Bear Munchen tersebut sangat termotivasi untuk memenangkan pertandingan final ini. Bukan rahasia lagi bahwa saya belum pernah memenangkan trofi tim. Setiap tahun berlalu, saya semakin bertekad dan termotivasi untuk mengubahnya. Kata Kane di lansir BBC Besok malam, saya berkesempatan untuk memenangkan salah satu trofi terbesar yang pernah ada dan mengukir sejarah bagi negara saya. Lamin Yamal ancaman nyata bagi Inggris di final Euro 2024 Menjelang final Euro 2024, striker Inggris Harry Kane berbicara tentang Lamin Yamal. Menurut Kane, bintang muda Spanyol itu bakal jadi ancaman nyata buat timnya. Karena itu, Yamal pantas mendapatkan perhatian lebih dari rekan-rekannya di laga final nanti. Ia pemainnya fantastis di usia 17 tahun melakukan apa yang ia lakukan di panggung besar. Ini adalah pencapaian yang hebat, kata Kane di lansir BBC. Kami tahu ia adalah salah satu ancaman utama mereka di masa mendatang dan kami harus siap untuk itu. Lanjutnya Cristiano Ronaldo disebut pemain paling flop di Euro 2024 Cristiano Ronaldo gagal menunjukkan performa terbaiknya bersama Portugal di Euro 2024. Karena itu, William Galas tak ragu memilih Ronaldo sebagai pemain paling flop di turnamen tersebut. Galas sangat menyukai Ronaldo, namun karena performanya tidak maksimal di Euro 2024, Galas pun dengan berat hati memilih Ronaldo sebagai pemain paling gagal di turnamen tersebut. Messi taklukkan kekhawatiran jelang final Copa America 2024 Lionel Messi dalam kepercayaan diri tinggi jelang final Copa America. Kapten Argentina itu tidak lagi khawatir dengan kondisi fisiknya dan siap hadapi Colombia. Dalam mewawancara dengan D-Sport, Messi mengakui sederah paha sempat membuatnya khawatir di lapangan. Pada akhirnya, dia bisa mengalahkan ketakutannya itu untuk mengantarkan Argentina ke final Copa America 2024. Pelatih Kanada kritik Copa America 2024 tidak profesional Copa America 2024 kembali mendapat kritikan dari salah satu pesertanya. Setelah pelatih Uruguay, kini giliran pelatih Kanada yang mengeluhkan turnamen itu. Penyelenggaraan Copa America 2024 dianggap buruk oleh Marcelo Bielsa. Pelatih Uruguay itu menyebut tidak ada yang baik dari perhelatan turnamen, menyusul insiden keributan Darwinun SCS dengan fans Colombia yang menyerang keluarga pemain Uruguay di tribut. Marcelo Bielsa turut menyoroti kondisi lapangan yang jauh dari sempurna serta penunjukan wasit yang kurang cekatan. Dia menuding Amerika Serikat telah putuan rumah Copa America 2024 sebagai penipu. Sandro Tonali siap jalani laga comeback bareng Newcastle United Mantan pemain AC Milan Sandro Tonali sedang bersiap kembali berlatih bersama Newcastle United karena hukuman terkait kecanduan judi akan berakhir. Seperti Nicolo Fagioli dari Juventus, Sandro Tonali diizinkan untuk terus berlatih bersama rekan satu timnya di Newcastle. Dan kini sempurna main tengah bersiap untuk menjalani laga comeback di awal musim baru. Arne Slott senang Liverpool sudah diperkuat Wattaru Endo dan Mohamed Salah Arne Slott menikmati minggu pertama latihan pramusim di Liverpool dan merasa senang melihat kembalinya Mohamed Salah dan Wattaru Endo ke dalam squad. Dalam wawancara dengan Liverpool FC.com, Slott membagikan rencananya untuk mengintegrasikan kedua pemain tersebut dalam beberapa hari dan minggu mendatang. Slott menekankan pentingnya kebugaran dan energi dalam latihan pramusim. Salah dan Endo sebagai pemain senior diharapkan memberikan contoh yang baik bagi para pemain muda dalam squad. Liverpool merombak musim untuk pertama kalinya dalam satu dekade. Menghadirkan cara baru yang mendalam untuk menceritakan kembali kisah klub. Terletak di Anfield, musim ini kini menjadi penghormatan bagi warisan klub. Memungkinkan para penggemar dari seluruh dunia untuk menemukan dan merasakan perjalanan LFC dari masa lalu hingga masa kini. Musim ini menampilkan sembilan ruang baru yang membawa pengunjung dalam perjalanan berlintasi waktu. Dimulai dengan tempat semuanya dimulai dan dihari dengan kehormatan kepada mantan manajer deret Jurgen Klopp. Baru sesi latihan pertama, Antonio Conte bikin pemain Napoli terkapan. Antonio Conte berhasil bikin kepayahan para pemain Napoli tersiksa di sesi latihan pertama tim. Yang paling parah adalah Victor Osimhan dan Cheryl Ngonge. Conte sendiri tampaknya menyadari tekanan yang dialami pada para pemainnya setelah 2 jam. Dan dia mengucapkan terima kasih kepada setiap pemain secara individu atas upaya mereka saat para pemain tersebut masih tergeletak di tanah. Pelatih kelahiran LFC tersebut memang dikenal punya sistem permainan yang membutuhkan kekuatan fisik yang tinggi. Terutama untuk back sayap dan striker. Dimana kedua posisi tersebut jadi yang paling lelah saat berada di lapangan. Nah itulah tadi gengs, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasi-nya karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya. See you gengs! Terima kasih telah menonton!